Intro Ya jadi sutradar saya itu yang bernama Buck Rogers aka Cepi Gobert Itu memang mempunyai badan yang kekar tapi tidak kering Secara jadi mah ya so-so lah Begitupun saya gitu Tapi kita berdua sombong Kesannya kayak paling oke gitu bener Jadi dia kadang-kadang suka yang misalnya dia gini Aduh baju gue ketat deh Gitu Tapi saya lagi gak ngapa-ngapain gitu Terus dia suka gini Lembek nih gitu Nah sindrom orang kekar itu kan misalnya dia lagi gak ngapain lagi iseng Saya suka gini Lembekan Enggak Tau-tauan besok dia latihan gitu jadi kencang lagi badannya Ya kita bukan persaingan sebenernya lebih kesehat sih gitu Dan seperti itulah Bapak Cepi Gobert yang berotot Tapi kayaknya udah mulai kendor sih karena udah tua ya Udah mulai tua jadi Sian Cepi Semua hal gue komentarin sih di lokasi syuting Kayak work ethicsnya Vidi Aldiano kebawa gitu Kalau misalnya di lokasi syuting Kebetulan juga waktu di season 1 Timnya sama direkturnya juga Mas Cepi itu gue juga Sama-sama orangnya perfeksionis Suka komentar juga Jadi sama-sama nyambung kalau sama timnya Nah season 2 ini kita tim baru semuanya akan ada adaptasi lagi tapi semoga keperfeksionisan gue dan Ekspresi-ekspresi yang suka gue keluarkan di lokasi syuting gak akan mengganggu dinamika kerjaan nanti Pasti yang ingin lebih baik lagi Karena caranya biar bisa lebih bagus lagi dari season 1 Dimana season 1 tuh feedbacknya udah luar biasa sekali Jadi season 2 harus Bisa lebih luar biasa lagi Daripada season 1 Itu akan ada konflik-konflik baru Cerita-ceritanya juga akan lebih Apa namanya Akan lebih banyak variasinya Jadi kayaknya season 2 akan sangat amat super seru sih Yang berbeda yang jelas Dari jalur ceritanya udah akan jauh lebih berkembang lagi Super choir akan menjadi goal utama lagi Konflik juga akan lebih banyak Jadi akan jauh lebih berbeda sih Dan akan lebih fresh juga kayaknya season 2 Nonton aja Nggak, nonton aja Jawabannya nonton aja Karena kita gak akan cerita ya di season 2 Iya, takut sekali gak Bakal ada apa gitu Kita gak akan cerita Tapi justru itu yang seru Saking rahasianya Kita gak boleh nge-tweet yang macam-macam pas lagi production Kita banyak surprises sih di season 2 gitu Dan ini juga productionnya mateng banget Karena setelah season 1 ini kita ada break cukup lama ya Yang pasti gini, yang pasti gini Stereo season 1 sudah habis Jadi gak ada, gak ada Gak ada lagi Gak ada apa? Gak ada lagi, darah-darah Vigo Gua mau cari darah lain sekarang Nanti, spoilernya nanti ayahnya aku di season 2 Abis itu ayahnya Coach Aziz Gak ada lagi 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 Jangan, jangan siapkan kehadiranku pada mimpimu Karena hanya lewat mimpi ku bisa menjamamu jika memilikimu Ajari aku tuh jadi pejantan tangguh, mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi Belakang pada haripun aku tak mampu, darah malam pun terlalu menutup langkahku Bersembunyian aku bernyanyi, bersembunyian aku menari Pejantan tangguh Banyak lagu yang tercipta utusmu Mengungkapnya kepadamu Pejantan tangguh Ajari aku tuh jadi pejantan tangguh, mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi Pernyata matahari pun aku tak mampu, darah malam pun terlalu menutup langkahku Bersembunyian aku bernyanyi Bersembunyian aku menari Pejantan tangguh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa conviction Bermuição Terima kasih.